Hai kembali bersama saya di channel Wahyu Zek teh oke teman-teman di sini saya akan memberikan informasi ada lagi update terbaru untuk aplikasi security kita akan coba tes dulu ya di sini di Poco X3 NFC teman-teman kita akan coba lihat apa sih yang baru dan apakah ada perubahan dibanding versi stabil 7.1.0 yang versi global stabil ya kali ini kita akan coba saja versi Cina di sini ini ya mudah-mudahan sih di sini ada hal yang baru ya atau bisa terpasang dengan sempurna di Poco XNFC MIUI 13 ini Oke langsung aja di sini kita install aplikasinya dan perlu temen-temen ketahui ya di sini saya masih menggunakan aplikasi security itu versi 7.1.0 yang stabil ini ya Nah ya kalau misalkan versi yang saat ini nanti akan saya install itu jelek nggak recommended balik lagi aja ke versi security 7.1.0 ini teman-teman Oke langsung aja di sini kita coba install untuk aplikasinya disini saya sudah siapkan nanti bagi teman-teman yang ingin coba juga saya akan simpan nanti link downloadnya di komentar ya saya akan pin nanti disitu Oke langsung aja di sini kita install aplikasinya ini dia 7.1.4 8.220824 teman-teman ya ya langsung aja kita install ingin meng-update aplikasi ini langsung aja kita update kita coba lihat di sini mudah-mudahan sih ini enggak ada masalah ya teman-teman ya kita coba lihat dulu nih di sini Oke ini menginstall aplikasi terinstall ternyata ini tidak ada masalah langsung aja ini kita selesai dulu selanjutnya disini kita coba pastikan dulu versinya apakah sudah berubah Oke sudah berubah ya 7.1.4 disini langsung kita coba masuk dulu ke dalam pengaturan seperti biasa sebentar ini kita matiin aja dulu ya untuk Wi-Fi nya kemudian bluetoothnya matiin juga Nah kita masuk ke dalam pengaturan Oke selanjutnya kita coba lihat di bagian fitur spesial teman-teman apakah ada perubahan di sini langsung aja kita lihat Oke nah untuk di fitur spesial ternyata masih sama ya seperti ini aneh sih sebetulnya untuk di MIUI 13 Poco XC NFC kok seatbarnya malah masuk di jendela mengambang ya nah jadi ada di sini bila sisinya dan apakah memang seharusnya seperti ini ini enggak tahu juga teman-teman karena di Poco F3 itu dia adanya di fitur khusus ya ataupun di spesial gitu teman-teman ya untuk seatbar ini Oke jadi adanya di sini ya yang cari-cari itu yang sebelumnya saya bilang hilang di pas review Poco XC NFC itu enggak ada hilang ya ternyata adanya di layar jendela mengambang ini teman-teman ya seperti itu Oke kemudian di sini hanya ada ruang kedua juga cuman berdua aja seperti ini untuk game Turbo karena di MIUI 13 sudah terpisah jadi enggak ada di sini ya Oke selanjutnya di sini kita coba lihat di bagian baterai di bagian baterai di sini tentunya dia sudah ada atau masih ada save baterai balance dan juga performance di sini dia langsung berubah menjadi bahasa Inggris seperti ini dan teman-teman bisa lihat di sini ya di bawah kan Nah ini untuk di bagian eh apa namanya layar aktif ya ataupun SOT nya Nah untuk SOT di sini dia enggak ada nih teman-teman enggak muncul ya untuk di versi MIUI 13 yang kali ini biasanya dia muncul mungkin disini akan diadakan lagi di update MIUI 13 selanjutnya ya untuk Poco X3 NFC ini ada rendering teman-teman ini ada rendering lihat rendering ya ini baru pertama kali saya lihat ada rendering seperti ini kita coba lihat ya Oke ini cuma seperti aja jadi dia ini CPU ya kebacanya CPU ya rendering ini ya power use ya Oke kemudian yang lainnya di sini itu yang enggak ada ya untuk SOT enggak ada di sini ternyata Nah ya kita coba lihat di bagian baterai oke di sini temperaturnya normal seperti ini bukan indikator derajat celcius selanjutnya kita coba lihat di bagian biasa ya di bagian tentang telepon coba lihat kemudian ke seluruh spesifikasi Nah di sini sudah ada sekarang 8 GB plus 3 GB Rampir tua mantap ya kita coba lihat lagi di bagian penyimpanan dan disini kita coba lihat di bagian sistem file Nah di sistem file biasanya terdeteksi juga nih kalau yang biasanya tuh ya kalau stabil nih kita coba lihat ya kalau misalkan di versi Cina ini atau versi 7.1.4 ini apakah dia ada atau tidak kita back dulu kita masuk lagi di sini teman-teman ke penyimpanan nah kita coba lihat sekarang di sini dia sistem file-nya masih tetap sedang membaca nih teman-teman ya sistem file-nya karena memang ini memorinya di Poco X NFC agak penuh ya jadi dia masih muter-muter di sini nih untuk di bagian sistem file-nya Oke agak cukup lama ya ternyata ya mendeteksinya ya Oke kita coba tunda dulu aja kita back lagi kita tunggu pas sekarang sudah ada masih muter teman-teman nah udah ada nih ini sekarang sistem file kita coba klik Nah memori extension 3 GB ini di Poco X NFC juga kedeteksi ya untuk memori extensionnya di 3 GB teman-teman nah ini ya Oke nah selanjutnya disini kita coba lihat di bagian yang paling penting tuh di bagian game turbo ya karena sebelumnya disini di bagian tadi ya di bagian fitur spesial seperti ini aja oke ada perubahan lain langsung aja kita masuk ke dalam game turbo-nya mudah-mudahan sih disini enggak ada masalah ya teman-teman kita coba lihat tapi yang pasti kayaknya disini untuk bila sisi game turbo-nya dia gak bakalan keluar ya Nah di sini lihat teman-teman untuk customnya sudah ada juga dia nggak hilang aman di Poco X3 NFC kemudian kita masuk setting juga game turbo-nya dia sudah aktif secara otomatis ya enggak perlu kita aktifkan ulang seperti di Redmi Note 11 Oke langsung aja disini ya ini ada nih muncul nih lihat teman-teman ini adalah seedbar muncul ya seedbar ya kita coba masuk lagi ke dalam gamenya coba lihat di sini apakah boosternya kalau di sini kelihatan tuh di booster ya ya dia keluar game boosternya tapi untuk di bila sisinya dia nggak keluar kita nyalain dulu ya hampir agak terang sedikit Oke kita coba geser sekarang di sini keluar atau tidak Oke tidak tidak keluar ya udah jelas di sini nggak keluar sama di Poco X3 NFC juga nggak keluar nah malah ada seperti ini nih kirim laporan bug ke Mi untuk dianalisa Oke kita batal aja ya jadi nggak bisa keluar disini untuk bila sisi game turbo-nya nah tetapi untuk bila sisi ini seedbar dia bisa keluar jadi aman ya disini kalau misalkan kita ingin coba buka Facebook ya seperti ini bisa kemudian kalau misalkan ingin buka WhatsApp juga bisa deh dengan layar mengambang seperti ini di Poco X3 NFC ya kayak ini Mi APPA bisa ya seperti itu teman-teman cuman sayangnya memang di sini untuk bila sisi dari game turbo-nya UI dari game turbo-nya dia nggak keluar seperti itu ya Nah untuk tes gaming nanti kita akan coba tes di Wahyu Zekta gaming official teman-teman ya seperti biasa ya Nah di sini seperti ini saya informasikan aja dulu untuk Poco X3 NFC nah barangkali di sini teman-teman penasaran dan tahu informasi bahwa ada update terbaru untuk aplikasi security 7.1.4 jadi teman-teman bisa kita disimak dulu kalau saran saya sih lebih baik gunakan aja yang versi sebelumnya versi 7.1.0 itu yang paling stabil untuk saat ini hampir di dpc semuanya di seri Xiaomi saya menggunakan versi 7.1.0 itu teman-teman ya Oke karena disini saya penasaran nih orangnya teman-teman jadi nanti kita akan coba tes gaming ya di channel Wahyu Zekta gaming official Oke itu aja mungkin teman-teman ya di video kali ini ini terkait update coba update itu kan aplikasi security di Poco X3 NFC MIUI 13 Android 12 Oke itu aja sampai ketemu lagi di video selanjutnya hai 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 hai